Sirkuit merupakan sebuah arena berbentuk jalan yang diberi asfal dan berlipu, dengan panjang tertentu yang digunakan khusus untuk olahraga otomotif seperti Formula One, MotoGP, WSBK, dan lain-lain. Ada banyak sirkuit tersebar di seluruh dunia dengan berbagai karakteristik, salah satunya adalah panjang lintasannya. Berikut itu sirkuit balapan dengan lintasan terpanjang versi Cycle Motorsport. Sirkuit Pescara Sirkuit Pescara adalah jalur balap sepanjang 16,032 mil atau 25,8 km di dekat Pescara, Italia. Sirkuit ini merupakan sirkuit yang cukup panjang untuk ukuran waktu saat itu, mengalahkan sirkuit lainnya seperti No Bowring. Jalannya sempit dan bergelombang, seperti banyak sirkuit panjang, Pescara sangat berbahaya. Jalur yang panjang menyusuri sejumlah desa di dekat kota Pescara, mengikuti bentuk segitiga kasar dengan sudut-sudutnya di kota tepi pantai Pescara. Ke barat, ke pedalaman Capelle Sul Tavo, lalu ke timur laut ke kota pantai Monte Silvano, sebelum kembali ke Pescara. Balapan pertama berlangsung pada tahun 1924 dan balapan Formula One non-kejuaraan diikuti pada awal tahun 1950-an. Dengan satu kejuaraan Formula One untuk kejuaraan dunia pada tahun 1957, Krenprik Pescara menarik lebih dari 200 ribu penonton dan tetap menjadi sirkuit terpanjang dalam hal jarak tumpuk yang pernah dikunakan untuk balapan Formula One. Tapi sirkuit itu ditakuti bahkan oleh Enzo Ferrari yang tidak mengirim mobilnya ke lomba itu karena takut keselamatan pengemudinya. Balapan terakhir track ini adalah lomba kejuaraan dunia olahraga mobil 4 jam pada tahun 1961, dimerangkan oleh Lorenzo Bandini dan Giorgio Scarlatti. Setelah balapan tersebut, sirkuit tersebut secara permanen dipensiunkan sebagai tempat balak karena tidak mungkin penyelenggara menjamin keselamatan pengemudi dan penonton. Sirkuit Spa Francorsham, 1939-1978 Sirkuit Spa Francorsham merupakan sirkuit balapan yang terletak di Stafelord, Belgia. Sirkuit ini pertama kali menyelenggara Grand Prix Belgia Formula One sejak tahun 1925, kecuali tahun 1984, 2003, dan 2006. Sirkuit ini banyak disebut membalap sebagai salah satu sirkuit paling menantang dari semua sirkuit balap F1 yang pernah ada. Bagi para fans, sirkuit ini juga menjadi sirkuit paling populer karena lokasinya yang berada di tengah hutan berdalaman. Selain F1, sirkuit ini juga menyelenggarakan PA 24 Hours, kejuaraan ketahanan dunia FIA, SPA Francorsham 6 Hours, dan TCL SPA 500. Spa juga menjadi rumah Uni Royal One Cup SPA 25 Hours, salah satu perlembaraan motor terpanjang di dunia. Meskipun nama sirkuit ini SPA, tetapi sirkuit ini tidak terletak di SPA. Sirkuit ini berada di sekitar kota Francorsham T dalam perbatasan kota Stafelord. Sirkuit ini sudah banyak melakukan renovasi. Sebelum Perang Dunia II, sirkuit ini memiliki panjang 9,31 mil atau 14,9 km dengan 25 tikungan. Namun, sekarang sirkuit ini hanya memiliki panjang 7 km saja dengan 19 tikungan. Sineraka Hijau Nordbordring, Jerman Nordbordring merupakan sirkuit yang terletak di Nordbord-Renheim-Renland-Fla, Jerman, bagian barat. Sirkuit ini memiliki panjang 5,148 km. Dipakai untuk balapan Formula One, 400 km Nordbordring, 24 jam, DTM, GP2, dan Formula 3. Bagian terpanjang dari sirkuit ini terletak pada area Nordsklave memiliki panjang sebesar 20,81 km dengan 154 tikungan. Karena panjangnya, pembalap F1 asal Sputlandia, Jackie Stewart menyebut Nordsklave sebagai The Green Hill atau Neraka Hijau dan sering digunakan untuk pengujian berbagai model-mobil. Selain untuk arena balap dan uji mobil, Nordbordring juga digunakan sebagai tempat penyelenggaraan festival musik rock terbesar di Jerman, yakni Rock and Ring. Sebring International Raceway, Florida Sebring International Raceway adalah fasilitas balap yang terletak di dekat Sebring, Florida. Sebring Raceway adalah salah satu track balap tertua yang beroperasi secara terus-menerus di Amerika Serikat. Balapan pertamanya dijalankan pada tahun 1950. Sebring adalah salah satu track balap klasik di balapan mobil Sport Amerika Utara dan menjadi tuar rumah bagi World Horse Sebring. Track balap ini menempati bagian bandara regional Sebring, sebuah bandara aktif untuk lalu lintas pribadi dan komersial yang pada awalnya dibangun sebagai Hendrick Army Airfield, basis pelatihan Perang Dunia II untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Pada tahun 1967 sampai 1982, jalur balap ini panjangnya kurang dari 5,2 mil atau 8,36 km dengan total 17 tikungan. Sebring terkenal dengan lintasan sirkuitnya yang kasar dan sering menimbulkan posikan api dari bagian bawah mobil. Sirkuit ini menggelar satu-satunya event permulawan pada tahun 1959 sebelum akhirnya ditiadakan karena kurangnya kehadiran penonton dan tingginya biaya perawatan. Sirkuit ini juga menggelar balapan Sebring 3000 mil pada 2019. Sirkuit Rames du Prancis Rames du Prancis adalah jalur balap Grand Prix yang terletak di Gux, 7,5 km barat Rames, di wilayah Champagne di utara timur Prancis. Didirikan pada tahun 1926 sebagai tempat lomba kedua untuk Grand Prix gelamannya. Rata letak segitiga jalanan umum membentuk tiga sektor antara dasar Tilois dan Gux di perempatan La Garene. Sirkuit yang memiliki panjang 5,187 mil atau sekitar 8,327 km dengan total tujuh tikungan ini dikenal sebagai yang tercepat di dunia karena dua trek lurusnya dengan panjang masing-masing sekitar 2 km yang memungkinkan kecepatan mobil maksimum di trek lurus sehingga banyak pertempuran slipstream yang terkenal. Sirkuit ini pernah menggelar balapan F1 Grand Prix Glamourney, Rames Grand Prix 12 Hours of Range, dan lain-lain. Sirkuit balap ini ditutup operasinya pada 1972 karena kesulitan keuangan yang mengakhiri sejarah sirkuit berusia 48 tahun itu. Sirkuit Afus Automobil Verkehr und Obung Straberg Automobil Verkehr und Obung Straberg atau lebih dikenal dengan nama Afus merupakan jalan umum yang terletak di Jerman, barah tepatnya di dekat kota Berlin. Dibuka di tahun 1921, Afus merupakan jalan tol tertua di Eropa. Sirkuit ini memiliki panjang 8,3 km dengan 4 tikungan dan sempat menjadi tuar rumah Grand Prix Jerman pada era 1950-an. Sirkuit ini sendiri telah dibuka sejak tahun 1907 dan kerap kali dipakai balapan mobil. Di tahun 1907, Asosiasi Kaiser Richer Automobil Club atau KAC merencanakan membangun sebuah sirkuit sebagai tempat motorsport dan tempat pengetesan untuk industri mobil. Sebuah perusahaan pengembang didirikan di tahun 1909. Namun, gangguan finansial dan perizinan resmi memperlambat pembangunan sampai musim semi-1913. Saat Perang Dunia I, pekerjaan terhambat dan meskipun dahanan Perang Tentara Rusia ikut bekerja membangun Afus, sirkuit ini masih belum selesai. Dari 1920, pekerjaan yang tersisa dibiayai oleh pebisnis dan politisi Hugo Stinitz. Rek balap sirkuit ini memiliki bentuk tidak biasa karena hanya berupa dua lintasan lurus dengan ujung jepit rambut di setiap ujungnya. Operasi sirkuit ini berakhir pada 1999. Sirkuit Descartes atau Sirkuit Descartes yang juga dikenal dengan Sirkuit Lois-Rosier dan Sirkuit Clermont-Ferrand adalah sebuah sirkuit balapan yang terletak di St. Guinness-Campanelli dekat Clermont-Ferrand, Perang, Perang. Sirkuit yang dibangun di sekitar dasar gunung berapi yang sudah tidak aktif ini terkenal dengan tetap letaknya yang menantang yang disukai pembalap sepeda motor dan pembalap mobil yang paling handal. Rek dengan panjang 8 km dengan total 48 tikungan ini pernah menjadi tua rumah Grand Prix Perancis untuk ajang Formula One sebanyak 4 kali dan Grand Prix sepeda motor Perancis sebanyak 10 kali. Jim Clark dari Lotus 25 menjadi pemenang pertama sekaligus yang terakhir di sirkuit Clermont-Ferrand pada F1 1965. Itulah tadi 7 sirkuit terpanjang di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, klik like dan dukung terus channel ini dengan klik komen, share, and subscribe. Ciao!